Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita jumpa lagi di channel admin taylor channel tempatnya para teman-teman pencahid pemula untuk kita sama-sama belajar kita sama-sama berbagi ilmu jadi admin taylor hadir di sini bertujuan untuk kita saling berbagi ilmu Hai baik teman-teman tutorial kali ini adalah kembali kita membuat pola kemeja pola kemeja pria sudah dewasa ya jadi sudah beberapa kali sebelumnya ini kita membuat pola seperti ini namun tidak bosan-bosanya saya membuat tutorial seperti ini dengan dengan tutorial yang sama karena semakin sering kita mengulang-ulangi suatu ilmu maka Insyaallah sedikit banyaknya akan tetap ada yang yang singgah dalam otak kita tentang eh ilmu yang kita akan pelajari sama-sama ini Oke teman-teman kita memulai lanjut tutorialnya jadi disini ada ukuran panjang bajunya adalah 68 cm jadi kita tarik meternya dari ujung bawah ke atas 60 kita kasih tanda 68 cm di sisi luarnya pun demikian 68 cm jadi selalu saya katakan teman-teman setiap kali saya buat tutorial seperti ini bahwasanya eh rumus yang saya gunakan tidak mutlak sama dengan rumus yang teman-teman gunakan tapi setidaknya ada eh ada yang bisa dijadikan ilmu perbandingan kalau seumpamanya ada yang kebetulan sama tinggal membandingkan letak perbedaannya dimana teman-teman ya jadi untuk lipatan kencingnya di depan biasanya saya kasih disini 4 cm dari garis luar jadi kita garis tarik garis lurus untuk lipatan kencingnya ya teman-teman jadi baru kita juga tarik garis siku letak panjang bajunya ya teman-teman jadi kita ngukur dari bawah ke atas sini sebenarnya sama ya kalau kita ngukur panjang baju dari bawah ke atas dari atas ke bawah juga sama namun pada kali ini eh batik yang kita akan buat pola dan kita akan gunting sekaligus ini eh ada motif untuk di bagian kakinya teman-teman dan juga ada tulisannya seperti ini makanya kita harus harus hati-hati untuk memposisikan polanya teman-temannya karena kapan salah memposisikan waktu tulisannya terbalik oke teman-teman kita lihat tutorialnya ini panjang bajunya sudah kisah sudah kita tentukan kemudian untuk menentukan eh lubang kerahnya jadi kita tarik masuk di sini 8,5 cm kemudian dari atas ke bawah 8 cm jadi yang saya gunakan ini selisih setengah cm ya teman-teman untuk lebar bahunya ada 40 berapa ini 42 ya ada 42 teman-teman 42 rumusnya ya kalau lebar bahu dibagi 2 42 dibagi 2 sama dengan 21 ya teman-teman jadi seperti biasanya dari garis siku nya di atas kita tarik ke bawah untuk mendapatkan kemiringan bahunya teman-teman kita tarik 4 cm ke bawah baru kita tandai dan kita langsung kasih garis bisa kita tarik garis dari pangkal leher ke pangkal bahu ya teman-teman jadi untuk mendapatkan lingkar kerung lengan bagian depan teman-teman rumus yang saya gunakan 1 per 2 lingkar bahu di kuran 3 berarti 21 1 per 2 lingkar bahu 21 di kuran 3 sama dengan 18 ya teman-teman jadi 18 cm kembali kita tarik garis siku disini jadi 1 jadi ada lingkar disini ada lingkar badannya lingkar badannya 102 jadi 102 rumusnya kita bagi 4 102 bagi 4 adalah 25,5 kemudian kita tambahkan 1 cm 1,5 cm ya teman-teman untuk bagian depannya biasanya kita tambahkan 1,5 cm disini berbeda ukuran badan atasnya dengan pinggang ya teman-teman jadi kita untuk mendapatkan garis pinggang kita tarik garis dari atas kita ukur dari garis lingkar badan atas ke bawah 18 cm karena ini posturnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman jadi biasanya saya kasih untuk mendapatkan lingkar pinggangnya disini saya tarik saya ukur dari atas ke bawah ini 18 cm ya teman-teman begitu pun dari pinggang ke pinggul untuk mendapatkan ukuran lingkar pinggulnya tetap 18 cm oke untuk lingkar pinggangnya biasanya saya selisihkan 1 cm ya teman-teman saya kasih masuk 1 cm untuk lingkar lingkar badannya tadi ada kita dapatkan 27 cm dari lingkar badan 102 dibagi 4 cm sama dengan 2,5 cm ditambah 1,5 cm sama dengan 27 cm jadi 27 cm saya kurangi 1 cm untuk layar pinggangnya 26 cm kemudian untuk lingkar pinggulnya saya samakan dengan lingkar badannya ya teman-teman lingkar badan bagian atas baru saya tarik garis lurus disini tarik dari titik ukuran pinggul ke pinggang kemudian saya gunakan garis lengkung ya teman-teman kita gunakan garis lengkung disini untuk mendapatkan lekukan pinggang ke lingkar badan oke kita untuk mendapatkan lebar dadanya kita ukur dari pangkal bahu bagian depan ke lingkar badan kita bagi 2 jadi disini dapatnya 18 cm kita bagi 2 berarti 9 cm jadi untuk mendapatkan lebar dadanya dada pada umumnya teman-teman lebar bahunya itu kalau lebar bahunya 21 cm kita masukkan 1 cm jadi 20 cm baru kita tarik garis dari bahu ke pertengahan dada dan baru kita bentuk lekukannya seperti ini teman-teman jadi disini enggak boleh lekukannya enggak boleh patah juga ya jadi untuk polanya sudah pola depannya sudah selesai dan khusus untuk di bagian luar dibawa kakinya disamping biasanya saya naikkan 1 cm saya naikkan 1 cm baru saya tarik dari selengkung disini ya jadi sedikit agak opal kelihatan oke teman-teman untuk pembuatan polanya sudah selesai kita tinggal melanjutkan pemutangannya teman-teman jadi tutorial untuk membuat polanya saya rasa untuk sementara cukup sebentar kita lanjutkan tutorial membuat pola badan belakang teman-teman baik jangan lupa sebelum saya akhirnya jangan lupa di like komen dan subscribe sekaligus dibagikan kepada teman-teman biar teman-teman yang belum tahu menjadi tahu dan teman-teman yang sudah tahu bisa dijadikan salah satu ilmu-ilmu untuk bisa dijadikan pertimbangan ya teman-teman bisa dijadikan apa namanya perbandingan antara ilmu yang teman-teman miliki dengan ilmu yang saya bagikan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh